Lestalohu, satu umpan ke tiang kedua, go! Pemuka! Alva Yelda Silva yang tim... Menjuruh bagi Maritur Putra, satu upaya bermahaya, tandukan yang dilepaskan oleh Renan Alves. Mengangkat bola kepada Juninho, 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 Juninho! Jabra! 26 tahun ini, sudah dikeker, diangkat yang dua, Jabra! Jadwal Persebaya Surabaya Pekan ke-12 BRI Liga 1 2022, Persebaya Tantang Barito Putra. Dilansir dari tribunjateng.com. Persebaya dijadwalkan akan bertanding melawan Barito Putra di Pekan ke-12 Liga 1 2022. Namun sampai saat ini jadwal Pekan ke-12 Liga 1 2022 belum dirilis. Operator kompetisi, PT Liga Indonesia Baru, PT LIB, memutuskan untuk menunda kompetisi. Penundaan ini merupakan buntut dari kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang saat Arema versus Persebaya, Sabtu, 1 Oktober 2022, lalu. Berdasarkan keputusan dari PT LIB, kompetisi akan ditunda selama dua minggu pasca tragedi kerusuhan di Kanjuruhan Malang. Surat pemberitahuan penundaan kompetisi selama dua pekan tertuang dalam surat PT LIB bernomor 583 Rally B.com X 2022. PT LIB menyampaikan pemberitahuan bahwa kompetisi Liga 1 2022-2023 ditunda selama dua pekan sampai dengan Game Week 12 dan perkembangan selanjutnya menunggu kebijakan otoritas pemerintah melalui PSSI. Selanjutnya, PT LIB akan terus melakukan komunikasi dan koordinasi kepada klub peserta Liga 1 2022-2023 dan segala perkembangan akan diinformasikan pada kesempatan pertama. Namun ada kemungkinan penundaan akan berlangsung lebih lama sampai tragedi di Kanjuruhan Malang menemui titik terang. Jika kompetisi sudah dimulai lagi, Persebaya akan melawan Barito Putera. Terima kasih telah menonton!